KRI Bimasuci diketahui tengah dalam perjalanan mengelilingi Nusantara dan menyempatkan bersandar di pelabuhan Pos ALC Panjang, Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan pada Senin 13 September. KRI yang mengangkut puluhan Taruna Akademi Angkatan Laut atau AAL tersebut disambut dan lanal nunukan Letko Laut Nonot Eko Febrianto. KRI tersebut diagendakan akan bersandar di pelabuhan Pos ALC Panjang selama 3 hari hingga Rabu 15 September mendatang dan akan melanjutkan pelayaran ke kota Tarakang. Di Sebatik, personel KRI juga akan melakukan serbuan vaksin untuk masyarakat pada selasa besok. Komandan KRI Bimasuci Letko Laut Waluyo mengatakan, pelayaran KRI Bimasuci ke Sebatik merupakan pelayaran ketujuh setelah singgah dari Marauke. Rute ini menjadi salah satu rangkaian pemberian gambaran kepada seluruh prajurit maupun seluruh taruna bahwa di perbatasan Sebatik Indonesia-Malaysia ada hal yang perlu diperhatikan. Dalam kesempatan itu, Waluyo juga mengharapkan muda-mudi di daerah perbatasan untuk bisa bergabung dengan mengabdikan diri kepada negara sebagai penjaga garda terdepan perairan Indonesia. Waluyo menjelaskan, rute pelayaran KRI Bimasuci sendiri akan menyinggahi 13 pelabuhan termasuk Sebatik dengan pelayarannya berlangsung selama 99 hari. Kehadiran KRI Bimasuci di Sepanjang ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia yang ada di perbatasan ini bahwa Indonesia memiliki angkatan laut yang kuat, yang hebat dan profesional dengan harapan para pemuda, putra maupun putri nanti bisa bergabung dengan angkatan laut Untuk mengabdikan diri kepada negara sebagai penjaga garda terdepan di perairan Indonesia Sementara itu, Perwira Pelaksana Latihan Pertika Jalakirida Letko Laut Pungki Kurniawan mengatakan Sebanyak 89 Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-68 yang terdiri dari 12 wanita dan 77 peria dibawa di dalam pelayaran tersebut Seluruh Taruna dilatih di KRI Bimasuci dengan sasaran dan tujuan utama untuk belajar pelayaran navigasi astronomi atau pelayaran manual Meski di era kemajuan teknologi, pemerian pembelajaran navigasi astronomi tak boleh dilupakan Dimana merupakan dasar dari pelayaran bernavigasi Kita tahu ketika kita terlalu mengandalkan teknologi, teknologi ini bisa di jamming atau segala macam ketika kondisi rusak Sehingga tidak bisa dipakai Bagaimana kita menentukan posisi apabila kita tidak punya peralatan navigasi Nah inilah yang kami terkankan pada Taruna Walaupun di tengah kemajuan teknologi ini, kita tidak boleh melupakan basic Kita bisa memanfaatkan benda-benda angkasa untuk menentukan posisi Riko Aditya melaporkan